Misteri tewasnya selebgram Gabby Petito pada 19 September lalu akhirnya terungkap. Ternyata dalam pembunuhan diketahui adalah sang pacar, yakni Brian Laundrie. Yang mengakui membunuh pacarnya di sebuah buku catatan yang ditinggalkan di Rawaw, Florida, di mana dia mengakhiri hidupnya. Tetapi pria itu bersikeras kejahatannya dilakukan dengan dasar belas kasihan. Laundrie mengklaim bahwa dia ingin membebaskan Petito dari kesengsaraannya setelah wanita itu jatuh dan melukai dirinya sendiri di hutan belantara Wyoming. Pria itu mengaku segera menyesali tindakannya setelah membunuh sang pacar. Seperti diketahui, Gabby 22 tahun dikabarkan hilang dalam perjalanan dengan Laundrie dan ditemukan tewas dicekik di sebuah perkemahan. Tanya itu Laundrie menghilang setelah kematian Gabby Petito sehingga memicu perburuan nasional untuk tersangka pembunuh dalam kasus tersebut. Pria itu kemudian ditemukan meninggal karena luka tembak di kepala di taman dekat Sarasota. Dalam catatan terakhir yang ditemukan, pelaku pembunuhan itu meminta maaf dan meminta pihak berwenang untuk tidak menekan keluarganya. Terima kasih telah menonton!